Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan aku Uminda Semoga hari ini teman-teman semuanya Sehat selalu ya Di video kali ini Uminda Membuat bolu kukus coklat susu Hanya satu telur saja Bahannya super simple Mudah didapat dan cara bikinnya Gampang banget Apa aja bahannya dan bagaimana Cara pembuatannya Ikuti terus ya videonya Sampai selesai Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari aku Kalau udah terima kasih banyak Siapkan 1 butir telur 85 gram Atau setara dengan 6 sendok makan Gula pasir Untuk 1 sendoknya Seperti ini Seperempat sendok teh vanili cair Atau teman-teman pakai vanili bubuk 1 sendok teh SP Atau emulsifier Teman-teman bisa ganti Dengan TBM Atau valet Mixer dengan kecepatan tinggi Atau maksimal Sampai putih kental berjejak Dan tidak ada gelembungnya Kalau sudah putih kental berjejak Tidak ada gelembungnya Mulus mengkilat seperti ini Teman-teman bisa matikan mixernya Kita siapkan bahan keringnya 100 gram atau setara dengan 10 sendok makan tepung terigu Untuk 1 sendoknya cembung ya Tidak peres dan tidak munjung Kita ayak tepung terigunya Supaya tidak ada yang bergerindil Untuk tepung terigunya Aku pakai protein sedang Segitiga biru 2 sendok makan Atau setara dengan 20 gram tepung maizena Kita ayak juga ya Supaya tidak ada yang bergerindil Setengah sendok teh baking powder Kita ayak juga Supaya tidak ada yang bergerindil Selanjutnya Kita mixer dengan kecepatan rendah Sampai semuanya tercampur ya Jangan terlalu lama Tambahkan 100 ml susu cair Teman-teman bisa ganti dengan 1 bungkus susu kental manis Kemudian ditambah air Atau teman-teman ganti dengan santan juga bisa ya Ini aku masukkan secara bertahap Kemudian di mixer Mixer dengan kecepatan rendah ya Asal tercampur saja Untuk mengaduknya Saya lanjutkan menggunakan spatula Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas Untuk memastikan semuanya tercampur rata Kalau sudah tercampur Kita bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata ya Untuk yang satu bagian Ini aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk Atau setarah dengan 10 gram Kita ayak ya Supaya tidak ada yang bergerindil Selanjutnya kita aduk sampai tercampur Untuk yang sebagiannya lagi Aku biarkan ya Tanpa diberi apapun Kalau sudah Kita siapkan cetakan Disini aku pakai bunga mawar Olesi dengan minyak sayur tipis-tipis saja Olesi semuanya Kesela-sela cetakan Supaya nanti bolunya tidak lengket Dan hasilnya bagus Kalau sudah semuanya kita olesi Siap kita masukkan ya adonannya Setengah warna coklat Dan setengahnya lagi warna putih Seperti ini Ini aku masukkan adonannya 3 perempat cetakan ya Atau sesuai dengan selera saja Diisi full cetakan juga bisa Hentak-hentakan Agar adonannya lebih rata Dan udara yang terjebak di adonan Bisa keluar Ulangi lagi Sampai adonannya habis Pada tahap ini Teman-teman sudah bisa Memanaskan kukusannya Ini sudah semuanya Aku masukkan ke cetakan Siap untuk kita kukus Sebelumnya sudah aku panaskan ya Kukusannya Ini sudah panas Bisa kita masukkan Kukus selama 15-20 menit Atau sampai matang Dengan api sedang Untuk tutup kukusannya Lapisi dengan kain Atau serbet bersih Agar uap panasnya Tidak langsung menetes ke adonan Nah ini bolunya sudah matang ya Teman-teman Bisa kita angkat Dan matikan kompornya Bisa kita keluarkan Dari cetakan Untuk hasilnya Sangat bagus banget Tidak lengket di cetakan ya Teman-teman juga bisa Kemas di mica Seperti ini Kalau untuk jualan Ini teman-teman Bisa jual dengan harga Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 juga bisa Atau disesuaikan saja ya Dengan harga jual Di tempat masing-masing Ini sangat cocok banget Teman-teman Buat ide jualan ya Karena ini bahannya Super ekonomis Dan hasilnya juga banyak Hanya dengan satu telur saja Ini aku menghasilkan 13 bolu Atau disesuaikan saja Dengan cetakan Kalau teman-teman Gunakan cetakan Yang lebih kecil Pasti hasilnya lebih banyak ya Ini bolunya Super ompuk banget Lembut Dan untuk manisnya Menurut saya Ini juga sudah pas Sangat recommended banget Selain untuk jualan Ini bisa untuk camilan Di rumah ya Atau untuk hantaran Atau untuk suguhan Juga enak banget Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa dicoba Terima kasih banyak Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati